ini kalau udah jadi nanti enak banget, segar banget you have to try at your kitchen, simple way to make a jam halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat depur manda, kali ini aku mau bikin mango jam atau slime mangga gampang banget nih aku punya mangga yang kulitnya tuh udah kisut kayak gini tapi dalamnya masih bagus, sekarang aku mau blender dulu mangganya seperti ini, tinggal kita potong, kita masukkan ini adalah alat smoothie sebetulnya, tapi it's ok yang penting bisa membuat dia terblender sempurna nah kemudian, nih seperti ini, mangganya cukup kita, ya mangga apukat kayak gini tuh kemudian kita masukkan, ini ada cara mengupas mangga nah, jadi cuma diambil kayak daging buahnya seperti ini ini adalah mangga, apa namanya itu, golek nah, udah, kemudian kita blender nah, kalau sudah penuh, tuh seperti ini, ini ada kumpulan mangga-mangga di dalam kulkas yang kulitnya udah jelek tapi masih enak, dalamnya ternyata masih bagus, alhamdulillah dapat segini kemudian nih kita, apa namanya kita smoothie blender smoothie itu blender smoothie itu tidak perlu menggunakan air nah, jadi perlu teman-teman tahu kenapa smoothie itu beda sama jus nah, selesai sudah tuh dan sekarang kita mulai panaskan wajan kita nyalakan kompor listriknya kita sudah lap jadi permukaannya kemudian kita tuang manganya hmm nah, jadi ini adalah mangga yang kita mau bikin jadi selai tuh, ini cuma seperti ini aja hmm kemudian kita tambahkan gula supaya rasanya manis dan teksturnya dikental ini aku tambahkan 1 sendok makan 2 sendok makan 2 sendok makan 3 sendok makan nah, kemudian kita aduk pastikan gulanya ikut ikut larut ke dalam jus mangga atau smoothie mangga nah, ini adalah solusi ketika teman-teman punya mangga yang sudah apa jelek wajahnya tapi masih tersimpan di kulkas dan ketika dikupas dalamnya masih bagus terus kemudian punya roti tawar dan gak punya selai gak punya misis maka langkah yang dilakukan adalah membuat selai nah nah, ini kita tunggu sampai dia mendidih dulu baru nanti kita tes rasa ya ini sekarang juga gak apa-apa sih di tes rasa apakah udah manis atau belum ini aku mau tes rasa dia asem 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 tapi seger it's okay jadi sesuai selera aja kalau aku gak terlalu suka banyak gula jadinya yang penting tekstur gulanya itu nanti mengentalkan oke kita tunggu nah ternyata dia udah meletup-letup seperti ini dan sepertinya better kita aduk karena letupan-letupannya itu udah sampai mana-mana kalau diaduk dia gak meletup-letup jadi pelajaran seperti ini tips seperti ini tuh hanya bisa diberikan kalau kita sudah mencobanya ya nah kalau sudah mencoba kita tahu bahwa bikin jam itu meletup-letup nah karena itu kenapa harus terus diaduk ya kan kalau gak diaduk dia meletup-letup dan karena jam itu manis maka bisa bikin semut ya ini tanpa air ya tadi teman-teman jadi bener-bener airnya itu dapet dari manganya yang kita semutis hmm hmm cesi mengaduknya ternyata lumayan karena kalau tidak diaduk ya itu tadi dia meletup ya kan jadi dengan diaduk seperti ini dia tidak meletup hmm hmm wanginya saus mangga banget nih hmm wanginya saus mangga banget nih ini kita lihat bagian pinggir-pinggirnya dia udah mulai mengental dan kita buka kemudian kita aduk sesekali supaya gak lengket nah ini itu teman-teman yang ini bagian pinggir udah mulai jadi ini teksturnya jadi kalau teksturnya jam sendiri itu bener-bener kayak jam gitu nih jadi bener-bener bisa tuh kayak jam sekarang kita tinggal tunggu sampai kadar airnya habis tuh dia udah mulai ngental nah ternyata bagian paling lamanya adalah ini aja gak ditambahin air loh gak ditambahin air aja dia termasuk lama ya nah ini kalau udah jadi nanti hmm enak banget hmm seger banget kita panggil panda yuk panda hasil jamku nih udah nih ayah bisa icip yang ini nih nih hmm bismillah hmm banyak kan kayak gini nih hmm hmm enak hmm hmm seger ya hmm baru tahu ternyata hmm bikin jam tuh gampang dan bikin seger enak hmm wow wow makin bertekstur hmm ternyata bikin jam itu setu banget hi masya Allah senangnya tuh jadi temen-temen kalau berdua bertekstur dia akan seperti ini hmm nih dia akan legit terus apa namanya bentuknya tuh bisa mulai tuh nih nih nah nih dia udah mulai mengental kayak gini kalau temen-temen senang segini aja dan kayaknya aku mau segini aja biar gak terlalu susah nanti ngambilnya nah ini aku matikan aja apinya eh selai selai mangaku sudah jadi wuuu bangga sih bisa menyelamatkan makanan yang tadinya hampir terbuang jadi bisa dimakan hmm oke aku matikan listriknya dan temen-temen sekarang lihat aku mau makan roti pake selai ku yuk nah fresh from dapur manda nah ini aku udah beli roti tawar niatnya aku tuh pengen bikin roti boy yang lagi viral itu yang pake kopi pake roti tawar gitu kan entah kapan ini kita buka dulu oke hmm dan kita ambil roti tawarnya wow langsung dapet satu tangkap nah seperti ini kita ambil seperti biasa ini adalah jam from the oven hmm kita ambil jam yang masih hangat-hangat ini hmm bangga banget bisa bikin kayak gini sendiri di dapur aduh insyaallah ini gak usah beli jam yang asli Bali itu tapi emang enak banget sih itu hmm ya ampun ini bener-bener homemade dan sehat ah ini adalah roti tawar selai mangga ala dapur manda kita tutup hmm dan kita eci bismillahirrahmanirrahim ini ah bismillahirrahmanirrahim hmm 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 kemana hmm you have to try at your kitchen hmm simple way to make a jam hmm enak banget enak banget sampai gigitan terakhir lagi yang dari mandam jangan lupa like, komen, dan subscribe dan ditunggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah